hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kandang ternak tani di video ini saya mau berbagi tips mengenai apa sih media yang bagus untuk membantu membuat sarang saat kelinci melahirkan dan apa alasannya simak video ini ya mungkin video ini ini akan bermanfaat buat teman-teman peternak kelinci yang baru mulai peternak kelinci sebelum ke pembahasannya saya mau sedikit cerita jadi dari sekian tahun saya pelihara kelinci sudah banyak sekali ya uji coba media yang kira-kira pas untuk dijadikan tempat saat kelinci mau melahirkan dari memakai kain kertas jerami sampai rumput kering saya sudah pernah mencobanya dan ternyata menurut pengalaman saya pribadi yang paling bagus adalah memakai daun pisang yang sudah kering ya teman-teman selain teksturnya yang lembut dan tidak kasar daun pisang kering juga sangat mudah kita temui di di sekitar kita ya beda jika kita menggunakan cerami padi yang teksturnya agak sedikit kasar dan kadang-kadang agak susah ya ketika di sekitar kita tidak ada sawah yang baru dipanen atau masa-masa petani sedang panen terus kalau memakai baju atau sejenis kain kekurangannya adalah ketika kain kain tersebut basah akan susah keringnya ya jika kain tersebut dikencingi oleh anak atau induk kelinci nya selain media daun pisang kering yang saya sarankan adalah memakai kertas rumput kering kapas dan serutan kayu untuk rumput kering usahakan jangan memakai jenis rumput yang batangnya besar dan keras ya teman-teman dan juga usahakan rumputnya sudah benar-benar kering jangan memakai rumput yang masih masih basah sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi di kandang saya ya mungkin akan berbeda juga di tempat teman-teman peternak yang lain jadi silahkan dicoba dulu siapa tahu media-media yang sudah saya sarankan tersebut cocok diaplikasikan di kandang kelinci teman-teman semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terak dan tani Indonesia selamat menikmati